Shalom, bacaan yang akan kita renungkan dari Firman Tuhan adalah dalam Lukas 13 ayat 6-9, demikian bunyinya. Lalu Yesus mengatakan perumpaman ini, Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa yang hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Hidup dalam dunia ini, dalam panggilan Tuhan, untuk menjadi anaknya, menjadi umatnya, Tentu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi Tuhan ingin supaya orang-orang yang dipilihnya ini, Akan menjadi berkat dalam perumpaman ini, memberi buah bagi banyak orang. Apa kita baca tadi adalah gambaran hal itu, Dan bahwa Tuhan sedang mencari buah, Sudah tiga tahun katanya, Ini menunjukkan kesabaran Allah, Yang dari tahun ke tahun ingin mencari buah dari pohon ini, Tapi ternyata tidak ada tebang. Tapi kita tadi membaca bagaimana pengurus kebun anggur ini minta kemurahan, Dia mengajukan satu usul, Biarkanlah, jangan tembang dulu, Aku akan mencangkul lagi, aku akan beri pupuk lagi, Nanti kalau sudah betul-betul tidak berbuah, Tebanglah. Nah, hidup yang berbuah, itu adalah hidup yang berarti bagi orang lain. Buah itu bagi pohon, Itu akan diberikan kepada orang lain. Tidak ada buah itu, Pohon itu makan buahnya sendiri. Selalu buah itu akan disediakan bagi orang lain, Dan itulah hidup yang Allah kehendaki dari kita. Hidup yang sementara dalam dunia ini, Telah dipanggil oleh Tuhan, Untuk menjadi umatnya. Tuhan mau supaya kita berbuah untuk orang lain. Nah, apakah ketika Tuhan melihat hidup ini, Dan mencari buah dari hidup kita, Tuhan menemukan atau dia kecewa seperti pemilik kebun ini, Karena tidak menemukan buah dari hidup kita. Kalau kita bersyukur, Kalau kita sampai hari ini masih ada dalam dunia ini, Itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan, Tuhan masih memberi kesempatan. Mari kita perhatikan, Bahwa kebenaran dari firman Tuhan ini, Adalah mengingatkan kita, Yang masih hidup sampai hari ini. Dan Tuhan akan mengelola kita lagi, Dia akan meramat kita lagi, Dia akan mencangkul dengan firman Tuhan. Kita akan terus diberi peringatan-peringatan, Kita akan dipupuk, Dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Apa tujuannya? Supaya kita mengeluarkan buah. Nah, mari hari ini, Kalau kita dapati hidup kita ini, Ternyata tidak berguna, Tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak memberikan hidup yang berarti bagi orang lain. Mari kita menemukan firman ini, Dan mintalah Tuhan menolong kita, Agar kita menerima firman ini, Yang mendengar firman Tuhan ini, Akan mengeluarkan buah. Mintalah kepada Allah kemampuan itu, Agar hidup kita menjadi hidup yang berarti bagi orang lain. Jangan sampai Tuhan itu datang, Dan kita ditembang. Lalu tidak ada kesempatan lagi. Kita tidak punya kesempatan untuk bermanfaat bagi orang lain. Alakkah menyedihkan, Kita kelap mati, Kita keserga karena iman kita. Tapi kita tidak membawa hidup, Membawa apapun di hadapan Tuhan, Karena kita hidup tidak berguna, Selama hidup dalam dunia ini. Kesempatan masih Tuhan memberikan, Tapi ingatlah, Kesempatan itu ada batasnya, Dan kita tidak pernah tahu, Kapan batas itu berakhir. Jadi kalau hari ini, Kita masih hidup dalam dunia, Gunakanlah kesempatan ini. Makan firman Tuhan sebanyak banyak. Biarkan firman Tuhan itu membentuk kita, Menolong kita, Agar hidup kita ini punya hidup yang berarti, Berarti sesama kita. Berbualah bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu, Apa yang kami dengar hari ini, Akan mengubah kami, Menolong kami, Ampuni kami, Kalau selama ini kami, Ya Tuhan, Hidup hanya bagi diri kami sendiri, Kami tidak berguna untuk orang lain, Kami tidak memberikan arti bagi orang lain, Ampuni kami, Dan tolonglah kami, Agar kami berdua, Bagi kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.